Halo gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya Sekarang ini kalau kita lihat ya untuk game yang sekarang problemnya itu sangat serius sekali Memang bisa dibilang sangat serius ya Tapi sebelum itu kita flashback dulu ya untuk kronologinya Biar jelas apa yang ada di dalam video ini Kalau misalkan mungkin Abi ya atau mungkin juga teman-teman sendiri waktu jaman dahulu Kita itu kalau berjalan ke mall ataupun juga ke toko-toko game terdekat ya Kita itu membeli game yang kita sukai Nggak tahu itu got over 1, got over 2, got over 3 ya Kalau kita sudah mendapatkan barangnya ya Mendapatkan barangnya loh ya Kita itu berasa sangat senang sekali pak ya Apalagi zaman dahulu kalau misalkan Abi sendiri ya Waktu pertama kali mendapatkan game Entah itu got over 1, got over 2 ya Ataupun got over 3 Sempat sampai pamer-pamer ke teman dro Waduh, waduh, waduh Apalagi waktu itu kalau misalkan jalan pak ya Setelah memegang kasetnya dro ya Fisiknya serasa senyum-senyum sendiri Kayak orang yang begini pak ya Dan juga orang yang di samping-samping Langsung ngeliat Bocil ini nggak apa-apa apa nggak ya Gile lundro Dan kemudian kalau misalkan kita itu bosen ya Kalau misalkan kita bosen dengan gamenya Kita itu bisa menyimpen Nanti sewaktu-waktu kita bisa memainkan kembali Kalau kepengen nostalgia Ataupun juga di lem biru kali ya Lem biru lempar beli yang baru Ya kurang lebih sih seperti itu ya Untuk cerita dari kronologinya Sekarang kita balik ke topik utamanya ya Yang seperti ada di judul Problem utama di dalam game zaman sekarang ya Ataupun juga zaman no Kita sudah memulai membeli game melalui store-store online ya Entah itu di PS Store Terus kemudian di Nintendo e-shop Ataupun juga di yang lain-lainnya Memang ada enak dan juga tidak enaknya ya Kalau misalkan kita itu membeli online Kalau ada diskon langsung disikat ya Apalagi diskonannya sekarang-sekarang Itu biasanya diskonnya sangat tinggi banget Bisa sampai 80-90% Meskipun nggak tua-tua amat Ataupun juga nggak lama-lama banget untuk gamenya Tidak seperti toko yang terdekat Kalau misalkan untuk mereka ya Kalau misalkan mereka menjual Ataupun juga membeli game Waktu pertama kali Itu anggapannya adalah 800 ribu ya Kalau misalkan di online Sudah ada diskonan yang sangat besar-besaran Terutama dari developernya Untuk di terdekat kita ya Toko terdekat Itu biasanya masih harganya tetap segitu aja Ya itulah untuk enaknya ya Untuk enaknya kalau untuk digital Ya memang ada diskonnya Kalau misalkan kita membeli di toko-toko terdekat ya Ataupun juga di toko-toko besar Di daerah kalian lah ya Kita itu bisa mempunyai fisiknya Itu yang tak rasakan dulu ngeroh ya Soalnya memang kayak gitu Harganya kalau di toko terdekat Nggak pernah turun segitu-segitu aja Ya mungkin memang mereka nggak mau rugi ya Oke Kalau misalkan zaman sekarang ya Untuk pembuat game yang sekarang Itu males membuat fisik ya Hanya menyediakan digital saja Karena yang jadi masalah Kalau misalkan ada bangkrutnya ya Atau toko online-nya tutup Game kita itu akan hilang Bener nggak? Ya bener lah ya Sepertinya akhir-akhir ini Itu sudah sering dibicarakan ya Soal Nintendo ISO klasik itu Bakalan di shutdown Kalau nggak salah di bulan Maret ya Maret tahun depan Kalau nggak salah Atau mungkin juga sudah di shutdown Soalnya abis nggak begitu mengikuti Kalau untuk di Nintendo yang klasik-klasik itu Hanya di switch saja Banyak sekali out player Atau pemain-pemain lawas itu Yang komplain dengan keputusan Nintendo Tapi bisa kalian lihat ya Nintendo itu seperti apa Biasanya itu tidak pernah Dan juga tidak mau Dikasih saran Ataupun juga kritikan Dari para user Dan juga gamernya Apalagi gamernya setiap Biasanya tutup mata Tutup telingan Teruh Gila lho Akhirnya banyak sekali Gamer-gamer Nintendo Itu menyesal Kalau misalkan Membeli dengan digital Apa? Digital Edition Teruh ya Terus kejadian yang lain Di Sony ya Di Sony terutama Di PS3 dan juga PS Vita Itu sempat mau di shutdown juga Cuman gara-gara Apa ya? Cuman gara-gara dari kritikan Terus kemudian dari Pokoknya intinya adalah Kata-kata dan juga kritikan pedas Ke Sony Akhirnya PS Vita Store Dan juga PlayStation 3 Itu diundur ya Untuk masa berlakunya Akhirnya tidak jadi di shutdown Mungkin saja ini ya Kalau misalkan tebakannya api Itu hanya memperpanjang saja Supaya para fans Tidak pergi Dan juga tidak marah Jadi kita itu Masih belum tahu pasti ya Kapan untuk PS Vita Dan juga untuk PS3 Itu bakalan Disadown sama si Sony Jadi ya Gimana ya Kasian pak Kalau misalkan Ada yang sudah membeli Dengan begitu Banyaknya orang lah ya Yang membeli game Dengan digital Ya bagaimana nasibnya Teruh game-nya hilang pak Hilang selamanya gitu loh Dan yang paling baru sendiri Dan juga lagi hangat-hangatnya Ubisoft ya Itu menarik game-gamenya Dari store-store Di luar sana Totalnya kalau tidak salah Ada 15 ya 15 itu Kalian tidak bisa Mengakses Untuk game-nya Ya game-nya Tapi hanya DLC-nya saja sih Kalau misalkan Kalian membeli game itu Berserta dengan DLC-nya Ya sudah Kalian harus merelakan Untuk DLC kalian Itu tidak dapat Diakses lagi Kalian hanya bisa Memainkan game Yang single player Yang bawaannya ya Bukan DLC-nya Padahal seharusnya Kalau misalkan zaman dahulu ya DLC itu sudah Termasuk di dalam game Itu satu bungkus pak Kalau sekarang itu Berkesan mereka itu Sekarang lebih serakah Daripada yang Di sebelum-sebelumnya Untuk developernya Apalagi yang sekarang itu Kayak berasa Masih bentuk alpha Masih belum final lah ya Itu sudah dirilis Nanti kalau misalnya Sudah rilis Nanti langsung Page-page-nya Dikeluarkan terus Jadi kita itu Berasa bagaimana Sudah membeli Game dengan ukuran Yang sangat gede Anggapannya 70GB Terus ada Update-an lagi Langsung Biasanya 70GB Ada game yang Seperti itu Contohnya Kalau tidak salah Itu call of duty pak Ada Kalau tidak salah Waktu pertama kali Rilis digital Itu 70GB Atau 60GB Waktu untuk Update-an Page-nya yang pertama Itu ukurannya Hampir sama Androgy Beda dengan game yang dulu Game yang dulu Sudah dapat Fisik Terus kemudian Untuk game-nya Ya sudah Game-nya ya itu saja Gak ada Page dan juga Yang lain-lain Waktu itu Terutama di PS1 Dan juga di PS2 Dan kita balik ke topiknya lagi Untuk Ubisoft sekarang ini Benar-benar Menyatakan Kalau tidak akan Bisa mengakses Kalian ya Itu tidak bisa Mengakses Untuk DLC-nya Padahal DLC yang sekarang Itu ada Yang bagus ya Yang keren itu Tapi gara-gara Bagaimana ya Gara-gara memang Sudah Keputusannya Ubisoft Ya sudah Kita harus merelakan Saja Jadi untuk kalian Yang membeli game Ubisoft Entah itu di Steam ya Terus ataupun Juga di Esop-esop yang lain Uang kalian hilang Game kalian juga Hilang Inilah yang paling ngeri Di dalam game-game Jaman now ya Apalagi untuk Developer dan juga Publisher game Itu seharusnya Memberikan konsumen Itu dua pilihan Antara Digital edition Digital version Atau Di fisik version Supaya kita bisa Membeli game Yang kita beli ya Kita bisa memilih Fisik Ataupun juga Digital Kalau misalkan Digital Kita sudah mempunyai Fisik Dan berasa Sudah bisa memiliki ya Kalau misalkan Bosan kita simpen Kalau misalkan Kepaya nostalgia Kita mainkan lagi Kadang ya lucu aja ya Kalau misalkan Kita membeli game Dengan digital ya Terus kemudian Hilang sewaktu-waktu Kita itu berasa Semacam nge-rental Kita nge-rental Kita nge-rental Kita nge-rental Mobil Ataupun juga nge-rental Buku dan yang lain-lain Itu ada Kada luarsanya Nanti Sewaktu-waktu Kalau misalkan Masa berlakunya Itu sudah habis Ya sudah Hilang Kita tidak memiliki Apa-apa Padahal kita sudah Mengeluarkan uang Full ya Untuk membeli game Itu Mungkin ada yang Tidak setuju Dengan yang Habi katakan ini Kalau misalkan Kejadiannya Memang seperti ini Terus kita ingin Memainkan gamenya Dan ternyata Itu sudah di-shutdown Dan juga tidak Bisa diakses Untuk gamenya Jadi jangan disalahkan Kalau misalkan Memainkan game-game Versi tanin Apalagi kita itu Juga sekali-kali Juga ya Itu kepingin Merasakan game-game Yang lama Daripada game-game Yang baru Kalau ada yang bilang Kan ada game Yang sama Dan terus kemudian Di remaster Di platform yang lain Ataupun juga Di platform yang baru Tidak semua orang Itu bisa membeli game Dengan mudah Seperti yang dikatakan itu Soalnya ekonomi Orang itu Pasti berbeda-beda Kalau misalkan Ada yang membeli game Yang benar-benar Dengan menyisihkan Uang jajahnya Kalau terus kemudian Uangnya hilang Dan juga Gamenya hilang Ya kasihan Dro Dro Gimana si Lundro Dan lagi Kalau misalkan Ada yang bilang Loh itu kan Untuk membayar server Servernya itu Mahal Terus kemudian Yang lain-lain lah Intinya Menyebabkan game Ataupun juga Tokonya di shut down Ingat ya Untuk game Zaman sekarang ya Terutama game Yang berkelas triple E Itu untungnya Sangat besar sekali pak Triliunan Biasanya di satu game Ada yang lebih Parah lagi ya Dalam satu game Itu malah lebih Tiga empat kali Sampai enam kali lipat Untungnya dari triple E Yang biasa Meskipun itu perusahaan besar Contohnya adalah IE ya Itu sangat besar sekali Pendapatannya Di mikrotransaction Dan kalian juga Pasti ingat Untuk game GTA 5 Ya Untungnya Sangat besar sekali Itu bisa dibilang Salah satu Pendapatan Terbanyak ya Dalam sejarah Game draw Ya Diingat itu Jadi kalau misalkan Kita bandingkan Antara biaya server Ataupun juga Dengan yang lain-lain Dibandingkan Dengan untungnya mereka Itu tidak Seberapa Draw ya Kasian pak Jangan mengorbankan Kita yang sudah membeli Dan juga sudah Mengkayakan Kamu draw Gitu loh Bahasanya sih Seperti itu Bener gak sih Sumpah Hancur amat Bahasa Inggris Good draw ya Ya Semoga aja Ada developer Ataupun juga Developer yang lewat Supaya bisa Mikir-mikir Semoga saja Siapa tahu Kalau ada yang mampir Atau lewat ke sini Terus ngelihat videonya Habis sampai selesai ya Ya pokoknya Semoga saja Semuanya itu Ada solusinya pak ya Bagaimana cara Mengatasi Untuk game digital Sekarang Yang seenak-enaknya Di shutdown Ini namanya Perampasan Itu namanya Ruampok Gili lu Bagaimana menurut Kalian sendiri Tentang game ya Yang sewaktu-waktu Bisa hilang Kalau misalkan Kalian mempurchase Digital version Bisa isi kolom komentar Di bawah Karena Abi itu penasaran Dengan pendapat Kalian juga ya Untuk kalian yang suka Untuk berita game ya Terus kemudian Tutorial Terus kemudian Berita game terbaru Dan juga Update-an game yang terbaru Pokoknya Jangan lupa Di like ya Dan juga Di subscribe Karena banyak sekali Informasi-informasi Seperti ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Yo